Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa 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 migrasi... Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Butat Lupa diangkat supaya tidak masuk air tidak luapan air kan ini kayunya istilahnya kayu-kayu putih kalau tidak kena air, airnya kayu-kayu buruk kembalikan aja sepuluhnya oh iya 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 itu itu aja sepuluhnya dari Kalimantan yang koki-koki-koki buruk makanya kok di Kalimantan di pinggir kembalikan masang kamu lah batuk kuritas ya curunik ya wana iya iya aja ini ciri-cirinya kayu-kayu ini langka ini aja 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 sebenarnya tamamai kalas biti sebenarnya tapi karena tuh anu ke spesisnya lain punya lebih anu reken ya ya agak lebih keras dan lebih keras kayu biti biasa biasa tapi menurut saja ada pun eh naso te ajuanun loposik bulan jana gori misalkan istilah nama kata jana gori apakah dia masuk kelas biti tapi kan lingkungan namanya ronu kan istilah anak kayu yang keadaan kelasnya kemudian sub-kelasnya jadi mungkin kita mau kelas biti tapi sub-neur lain menurut percaya catatannya gua pendapat kemerdekaan 1814 ngapa mula toh eh murusnya juna nanti 1836 tetong muka tomat kada 1814 nyipat tetong tapi ya kaya lebih cenderung air cocok 1814 minyak dan juga alat benar-benar ke 1836 nyipat tetong jadi mungkin sekitar 20 tahun proses kelasnya napa apa-apa nyeru betul kan dia baga-agak alat untuk maki buah liri maki buah ya jadi gimana jadi mungkin aku sudah liris tahu iya hahaha kalau di kapata cerita pun eh silsilah ke kerajaan kue riolo eh siapa-siapa nunya iya iya jadikan menurut perusaha tertila raja-raja yang ada pada waktu itu ya roh isengnya datu bandu iya dulu udah kembali kemudian melahirkan nih jenai Andi Muhammad Saleh itu baru tahu saya tahu eh datu bandu itu perinara perkiraan akhir 17 17-17-an 18-an 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 17-an akhir mungkin sampai pertengahan 18-an umur nareking apa anaknya Andi Muhammad Saleh yang meninggal 1905-1905 jadi enara nangnya kan dia kan gelarannya reking oke gelarannya raja rekingnya datu iya jadi apa kan anu anu bagian penuh 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 tuh lahirkan di Muhammad Saleh kemudian di Muhammad Saleh ini melahirkan anak reking Jnni comfortable anak 7-an ada tulmia2 itu jala blek kena rutinocracy merupakan dunia jadi yang yang pernah tumpukan sudah turunan 3 dari yang sekarang yang ketujuh sungai ini, 6 pokok sungai jatkan tapi jatkan sudah bagus, kurang ini normalisasi ini kok napis tengah, gak bisa kelemahin apa aja ini, sayang ya adek ma ya adek ma pemerintah atau yang berkomputer pada tuan menyelamatkan apa boleh merutup masyarakat itu di sisi lain sebenarnya mega hal yang bisa di jalan terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!